InsyaAllah Mau berapa lagi antum? Gabungan Qadiriyah Tekien Naksyabandiyah Qadiriyah Naksyabandiyah Ada berapa? Ada lagi Ba'lawiyah Ada lagi Idrusiyah Ada lagi Junaidiyah Mau berapa antum maunya? Ada Akbariyah Ada Dusukiyah Tuh kan pusing antum kan Saya gila gak? Kalau doktor begini gila Kalian lebih gila lagi Ya itu mungkin dulu ada kasus bang Ada kasus Orang gila belajar torikot Tambah gila Orang berhati bening Belajar torikot Tambah bening Orang cerdas Belajar torikot Tambah cerdas Ahli Quran Belajar tasawuf Tambah ikhlas Murid saya Ada dulu takut Talkin zikir Gak mau belajar torikot Dia hafiz Quran Hafiz Quran berapa just? Kirain ada 31 Kalau disambas Dia bisa khatam sehari 40 kali Saya gak bisa pikirkan Saya punya murid Lalu kita bilang Kamu kalau punya murid Jangan sampai 40 10-10 saja sehari Ya Sayyidina Osman Semaniyat Semaniyat Khatamat 8 khatam Sehari Ini dia coba 40 Gak tahu sehari 40-10 hari Saya gak tahu Mungkin Masuk ke alam lain Dia ya Yatuhul ila alamil malakut Awjabarut Wallahu alam Sayyidina Jibril Satu nafas Hatam Quran 70 ribu kali Sayyidina Jibril Tapi nafasnya Nafas Sayyidina Jibril Bukan Nafas kita Ahlul haqa'ik Mengerti Di ilmu ini Ya Jadi ini bukan Bab-bab syari'at Lagi Sudah bab masuk Ke alam rohani Tapi Dia nih Kalau mau khataman Pusing dulu Oh mau khataman Takut salah Mau mimpin jadi imam Khawatir salah Ini ada dua orang Yang begini Takut di talqid Tapi kemudian Hatinya minta di talqid Kita talqid zikir Sejak saat itu Kalau takrir satu juz Cukup 3 sampai 5 menit Takrir Selesai Langsung Langsung dia maju Maka orang ahli Quran Belajar zikrullah Zikir khafi Maka hafaz Hafalannya Tambah dobit Tambah kuat Ahli fikir Belajar zikir Maka pemikirannya Tambah tajam Dan tenang Hilanglah Kesombongan Orang Kalau cuma belajar Pemikiran Tidak belajar ilmu Kolbu Bertambah ilmu Bertambah sombong Mau Tambah ilmu Tambah sombong Mau Tambah hafalan Tambah sombong Mau Maka harus Belajar zikir Belajar zikir Wadahnya Cuma Torikoh Tidak ada lagi Tidak ada lagi Cuma belajar Torikoh Sufi Tidak ada lagi Syekh Ahmad khatib Sambas Membawa Tiga ini Akidah halusunna Mazhab syafi'i Tasawuf Sebenarnya beliau Mengajarkan Lima Torikoh Torikoh Cuma Disederhanakan Jadi dua Jadi Torikoh beliau Selain Naqshbandiyah Qadiriyah Ada lagi Anfasiyah Ada lagi Junaidiyah Ada lagi Az-Zamaniyah Torikoh Nyabah Gurus Kumpul Digabung Disederhanakan Menjadi An-Naqshbandiyah Dan Qadiriyah Atau dibalik Apakah Syekh Ahmad khatib Sambas gila Di Mesir Ada Syekh Ali Jum'ah Zaki Walaupun Ada Muskilah Sia-sia Tapi Kana Zakian Betul-betul Cerdasnya Bukan main Ada pertanyaan Apa saja Dijawab dengan Hujjah Yang Sangat jelas Mursyid Torikot Jadi Mufti Di Mesir Ada yang Namanya Mirip dengan Ahmad khatib Ahmad khatib Al-Minang Kabawi Beliau Mursyid Torikot Khal Watiyah Torikot apa? Gimana? Itu orang hebat Semua Tidak ada yang gila Antum yang gila Jangan-jangan Yang kita Lihat itu Orang gila Belajar Torikot Tapi ingat Ini bocoran Rahasia kita Setan Tidak boleh tahu Setan itu Tidak rela Orang kenal Allah Iblis itu Tidak ridho Orang berzikrullah Maka Dia buatlah Was-was Dan isu Dia buat Opini Isya'ah Opini Isu Bahwa Bertasauf itu Junun Bertasauf itu Gila Supaya Orang-orang yang Separuh-separuh gila Takut Belajar Tasauf Jadi yang benar Orang gila Belajar Tasauf Tambah Kalau orang waras Belajar Tasauf Tambah waras Eh Yang depan saya Orang waras Bukan Pengen tambah waras Pengen khusuk Belajar zikir Cari gurunya Ya Kalau masih ada Di sambas Temui mereka Mohon maaf nih Para mursyid Para wakil talqin Aneh kerjain antum ya Nanti orang banyak Datang ke antum semua Saya pulang ke kampung saya Itu seorang mursyid Datang Dia marah Tapi sayang Apa kata dia Karena kau nih Kenapa mursyid Kenapa syih Karena kau nih 15 hari aku belum tidur Kenapa syih Mereka minta talqin semua Mereka minta talqin semua pak Ya saya bilang Alhamdulillah Ya dia Alhamdulillah juga ya Bahagia juga boleh jadi Alhamdulillah Maka saya mengimbau Kepada guru-guru mursyid Mulailah Menata kembali Biar rapi Jangan terlalu keras Jangan juga terlalu lembut Sedang-sedang saja Jika bisa diringankan-ringankan Karena zaman sudah berubah Orang sekarang Sudah bertorekot baru Torekot smartphone-nya Torekot baru Haram Haram Bid'ah Pakai tasbih Subha Tapi tidak Bid'ah Pakai Ya Begitu Baik Cukup ya Ada lagi Saya mau jalan lagi ke Apa namanya Singkawang Mohon izin Tidak dapat salam-salaman Cukup dengan hati saja Mohon ra'a selalu Semoga saya istiqamah di jalan Allah Doakan saya Keluarga Teman-teman Kawan-kawan Istiqamah di jalan Allah Saya doakan juga Yang hadir Menjadi kekasih-kekasih Allah Al-Fatiha Al-Fatiha